Intro Halo teman-teman, sebelum menonton video ini, silahkan subscribe atau berlangganan secara gratis dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru Ya, halo teman-teman, kembali lagi di my channel Baiklah teman-teman, di video saya kali ini kita akan membahas lagi PS 2020 teman-teman Masih banyak sebenarnya yang harus dibahas di PS 2020 ini ya teman-teman Karena masih hangat ya, masih baru rilis dan juga masih banyak yang perlu kita bongkar di PS 2020 ini ya teman-teman Oke lah teman-teman, jadi di video ini kita akan membahas untuk sistem yang tidak jadi dirubah oleh Konami ya teman-teman Yang sebenarnya sudah disampaikan melalui situs web resmi Konami ya Untuk sistem-sistem ini tuh sebenarnya akan dirubah atau dihilangkan Tapi, kalau kita lihat ya setelah perilisan PS ini, ternyata masih ada teman-teman Nggak jadi dihilangin ya, atau emang belum dihilangin ya Karena ini mungkin masih masa percobaan gitu Oke lah, nggak apa-apa teman-teman, kita akan coba lihat ya untuk sistem yang masih ada teman-teman Oke, untuk yang pertama itu adalah laga teman teman-teman Laga teman ini, Konami ya, berencana menghilangkan laga lokal ya teman-teman Dengan menggunakan bluetooth teman-teman Tapi ternyata, masih ada ya teman-teman sampai sekarang Kalian bisa lihat disini, ini saya akan coba aja ya teman-teman Oke, saya lihat Nah, kalian bisa lihat Masih bisa ya teman-teman Nah, ini sebenarnya saya juga sering mainin untuk versi bluetooth ini dengan teman saya ya teman-teman Dan juga cukup bagus ya, nggak ada delay-delaynya Ya, itu menurut saya juga sangat membantu ya Daripada kita main online kadang jaringan kita bagus Kemudian jaringan teman atau jaringan lawan kita jelek Itu juga mempengaruhi teman-teman delay-nya Oke, jadi untuk laga lokal, untuk penggunaan bluetooth juga masih ada ya teman-teman Kalian bisa lihat disini atau kalian bisa langsung lihat ke page kalian masing-masing teman-teman Nah, itu untuk yang pertama Untuk yang kedua, itu adalah level pemain teman-teman Jadi melalui dari situs web resmi Konami juga sudah menginformasikan bahwasannya Pemain di page 2020 itu hanya sampai di level 30 aja teman-teman Tapi ternyata kalian bisa lihat sekarang ya teman-teman untuk tim saya pemain Nah, kalian bisa lihat ini Pemain-pemainnya itu ada yang level 33, 38, atau bahkan 25, 27 ya Malah kurang dari 30 teman-teman Tapi untuk masalah level 1-nya itu masih sama ya teman-teman Atau sesuai informasi Jadi di page 2020 itu level 1 dari pemain itu disamakan dengan level 30 di page 2019 teman-teman Begitu ya Kalau misalnya kalian gak ngerti gini teman-teman Jadi di page 2020 itu level 1-nya Contohnya seperti Vardy ini ya teman-teman Ini dia 83 teman-teman Sementara kalau misalnya di page 2019 Untuk Vardy ini sendiri level 1-nya itu kalau gak salah saya itu 75 ya 75 atau 74 gitu Nah, seperti itu Jadi kalau misalnya di level 30 page 2019 Vardy ini itu mentoknya 83 teman-teman Sementara di page 2020 level 1 dari Vardy ini 83 Mentoknya dari page 2019 teman-teman Level 30 Nah, jadi seperti itu ya Nah, untuk level max-nya kalian bisa lihat ini ada yang 31 ya Seperti yang saya bilang tadi Nah, jadi ini menurut saya gak sesuai ya teman-teman sistemnya Dan juga untuk masalah kartu pemain ini teman-teman Katanya ya teman-teman Walaupun gak ada di informasi dari Konami Ini bakal dihilangkan Tapi ternyata juga masih ada ya Kartu pemain ini teman-teman Nah, disini kalian bisa lihat untuk kartu pemainnya teman-teman Masih bisa kalian tukarkan ya Nah, ini saya punya 3 black ball ya David Silva ini bisa saya tukarkan Dengan black ball yang lain Yang belum saya punya yang pastinya ya Kemudian juga ada gold ball Ini si Prisik Juga bisa saya tukarkan dengan gold ball yang lain Yang belum saya punya Nah, seperti itu ya Jadi, 3 sistem ini yang katanya Bakalan berubah dan juga ada yang bakalan hilang ya Contohnya seperti Liga Lokal untuk versi Bluetoothnya juga Bakalan hilang katanya Ternyata di PES 2020 masih ada teman-teman Nah, jadi yang pasti kita bakal tunggu pembaruannya lagi ya teman-teman Bakalan seperti apa nantinya Tapi buktinya juga masih ada ya Nah, jadi saya rasa itu aja ya teman-teman Untuk informasi mengenai sistem yang tidak jadi dihilangkan oleh Konami ya Yang menurut saya juga cukup penting ya teman-teman Oke lah teman-teman Saya kira untuk video saya kali ini begitu aja Sekian video saya kali ini Jangan lupa di subscribe, like, dan komennya Sekian video saya kali ini Terima kasih